Pemain pengganti menjadi kunci keberhasilan persik terhindar dari kekalahan ketika di Jamu Bali United Senin 7 Agustus lalu. Tak hanya mengubah ritme permainan, mereka memberikan kontribusi besar pada keberhasilan macan putih mencetak gol balasan di menit akhir. Menurut pelatih persik Marcelo Rospide, penampilan para pengganti sangat apik yang mampu mengubah jalannya pertandingan terutama di babak kedua. Dia mengakui penampilan timnya di babak pertama kurang maksimal, tak sesuai ekspetasinya terutama di akhir babak pertama. Alasan itu yang membuatnya mengubah formasi tim menarik beberapa pemain yang dianggap kurang maksimal. Dalam mengubah taktik itu, Marcelo melakukannya dengan frontal, memasukkan lima pemain di babak kedua, yaitu Jim Kelly-Sroyer, M.H.Nafi, Faris Aditama, Ferinando Pahabol, dan Fitra Ridwan. Setelah pergantian pemain, permainan persik mulai meningkat. Yang semula terus-terusan ditekan, ganti bisa mengendalikan ritme. Hal itu dibuktikan dengan statistik pertandingan. Hingga selesai, squad macan putih tercatat mampu menguasai ball possession. Sementara itu, kemarin pada 8 Agustus, squad macan putih telah tiba di kota Kediri. Setibanya di Kediri, Marcelo memberi waktu istirahat sejenak kepada pemainnya. Latihan kembali digelar hari ini di Stadion Brawijaya. Terima kasih telah menonton!